Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kostum dari koran bekas dengan desain merah putih nah ini koran bekasnya kita gunting sesuai dengan ukuran badan kita jadi ukuran badan kita bagian atas pusar sampai pada bagian dada kita ukur dan melingkar nanti hasilnya seperti pada video ini nah bisa disesuaikan dengan ukuran kalian masing-masing ya nah ini kita lapisi antara koran bekas dengan plastik resek biar apa? biar nanti dia tebal dan tidak mudah sobek nah kita satukan dengan cara staples pada bagian atasnya seperti pada video nah ini kita staples sampai ujung kita staples juga pada bagian bawahnya nah seperti ini kita staples langsung saja nah selanjutnya ini kita akan membuat bunga mawar nah caranya seperti pada video ini kita lipat terlebih dahulu membentuk sudut kemudian kita lipat lagi yang kedua nah setelah itu kita akan lipat ke belakang dan kita sedikit putar pada bagian ujungnya kemudian kita lipat lagi ke belakang dan kita gulung pada bagian tengahnya nah seperti ini kita lipat kemudian kita gulung kita lipat ke belakang kemudian kita gulung nah kita lipat ke belakang dan kita gulung begitu seterusnya nanti sampai ujung nah ini kita lakukan sampai ujung ya untuk memilih plastik resek gunakan plastik resek yang tebal biar nanti hasilnya lebih cantik nah seperti ini pada bagian belakangnya bawahnya maksudnya kita akan rekatkan menggunakan solatip nah kita rekatkan biar nanti tidak lepas saat kita pasang pada gaun nah seperti ini kita kasih solatip yang merekat biar nanti dia tidak mudah lepas nah ini jadinya bunga mawarnya nah ini kita membuatnya nanti ada 4 pisis ya selanjutnya ini kita akan membuat wiru-wiru pada bagian hiasan roknya caranya seperti pada video ini ini kurang lebih 7 cm kita wiru caranya mewiru seperti pada video ini jadi kita dorong sedikit pada bagian ujungnya pada bagian pinggir maksudnya kita dorong kemudian kita tekan menggunakan solatip jadi kita rekatkan menggunakan solatip dan bawahnya kita dorong nanti jadinya kurang lebih seperti pada video nah ini selanjutnya kita akan membuat pita pita untuk hiasan pada bagian bawah rok nah seperti ini caranya sangat mudah sekali kita tinggal kerut pada bagian tengahnya kita kerutkan kemudian kita rekatkan menggunakan solatip nah seperti ini selanjutnya kita akan membuat rok caranya seperti pada video kita lipat pada bagian atasnya kita lipat kemudian kita seples nah untuk rok ini jika kalian tidak memiliki ukuran koran yang lebih panjang kalian bisa menyambungnya dengan lem kertas jadi kita lem dengan lem kertas dengan kertas koran yang lain jadi nanti bisa memanjang sesuai dengan keinginan kita jadi kita sambung dengan menggunakan lem kertas nah selanjutnya kita akan membuat hiasan pada pinggang kita membuat belt ikat pinggang nah seperti ini kita akan satukan plastik resek ini nanti kita akan membuat kepang seperti kepang seperti kepang gitu untuk menutupi area pinggang jadi sambungannya nanti bisa tertutup dengan kepangan ini nah pada bagian ujungnya kita kasih solatip biar nanti memudahkan kita saat mengepang nah pada bagian putih kita taruh pada bagian tengah setelah itu kita akan rekatkan pada meja nah kita rekatkan pada meja biar nanti kita mudah saat mengepangnya nah kita siap mengepang caranya seperti pada video ini sangat mudah sekali seperti mengepang rambut nah ini kita tinggal silang-silang seperti pada video ini kita silangkan dan kita tata nah kita silangkan lagi ini panjangnya kurang lebih seperti lingkar pinggang kita jadi kita kalau membuatnya biar lebih mudah kita kasih panjang yang lebih ya jadi nanti saat pemasangan tidak sampai kurang nah ini kepang sampai ujung kita kepang yang rapi jangan terlalu kencang soalnya kalau terlalu kencang nanti hasilnya kecil nah ini jadinya nanti seperti pada video ini selanjutnya kita akan memasang membuat gaunnya caranya seperti pada video ini sangat mudah sekali jadi kita akan lapisi terlebih dahulu pada bagian pundak jika kalian tidak memiliki manekin atau boneka seperti pada video ini kalian bisa menggunakan teman sebagai bonekanya jadi gunakan badan teman sebagai pengganti boneka manekinnya soalnya lebih mudah kalau kalian tidak ada temannya lagi bisa menggunakan di lantai jadi kita taruh di lantai kemudian kita tatah nah selanjutnya kita akan membuat hiasan pada bagian bahu caranya seperti pada video ini kita kerutkan pada bagian ujung ini ukurannya bisa disesuaikan dengan lingkar pada bahu kita masing-masing jadi tidak tidak saya tentukan soalnya setiap orang memiliki lingkar bahu yang berbeda-beda nah ini kita akan rekatkan pada bagian depan dan belakangnya jadi caranya sama seperti tadi kita kerutkan kemudian kita kasih solatip nah seperti ini nanti hasilnya pada bagian bahu dan ini kita pasang pada bagian kanan dan kirinya sama ya selanjutnya ini kita akan pasang bunga mawar untuk menutupi pada bagian solatip yang kita pasang tadi jadi dia lebih rapi soalnya tertutup dengan bunga mawar selanjutnya kita akan memasang roknya dengan cara kita akan memberi double tip terlebih dahulu pada bagian perutnya setelah itu kita akan rekatkan pola rok tadi pada bagian perut nah nanti hasilnya seperti pada video ini selanjutnya kita akan memasang ini belt hiasan pada pinggang nah selanjutnya ini hiasan pada bagian bawah rok kita akan pasang wiru-wiru jadi kita pasang terlebih dahulu double tip kemudian kita rekatkan seperti pada video ini kita rekatkan sampai ke belakang melingkari bagian bawahnya nah pada bagian atasnya juga kita akan kasih yang warna merah nah selanjutnya kita akan pasang bentuk pita pada bagian tengahnya nah ini sudah jadi bagi yang muslim bisa menggunakan manset atau dalaman panjang untuk tetap menutupi aurat nah ini semoga bermanfaat sekali bagi kalian semoga bermanfaat dan bye-bye terima kasih selamat menikmati terima kasih